Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang pengharap dikait-kaitkan dengan kasus dudukan korupsi Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Masalnya, Kaisang mendadak menghapus podcast bareng Helena. Apakah ada keterlibatan Kaisang dalam kasus ini? Masyarakat Anti Korupsi Indonesia pun memberikan respon. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, saat dikonfirmasi pada Minggu 7 April memberikan jawaban. Ia mengaku tak tahu dan belum bisa membuktikan adanya dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus PT Timah yang merugikan negara hingga Rp271 triliun. Meski demikian, ia mengatakan sejak pemerintahan Jokowi banyak kebijakan soal pertambangan jebol. Hal ini karena tata pemerintahan Jokowi yang buruk dan terkesan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, Boyamin mengatakan banyak perusahaan-perusahaan nakal mengambil kesempatan, misalnya dari kasus PT Jiwasraya dan kasus Asabri. Dia mencontohkan pengusaha Windu Aji Sutanto. Aji ditapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara tambang nikel ilegal oleh Kejaksaan Agung pada 18 Juli 2018. Pemilik PT Karanusantara Investama ini juga dikenal sebagai mantan anggota Tim Relawan Presiden Jokowi. Sementara terkait dugaan korupsi yang menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Mois, Boyamin, menduga ada aktor intelektualnya. Aktor intelektual yang dimaksud ialah pengusaha berinisial RBS. Peran RBS yakni diduga menyuruh Harvey Mois dan Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CCR. Sampai jumpa. Sampai jumpa.